Intro Ketika Messi intip-intip celana Verratti di lorong stadion Ada momen yang bikin gagal fokus sebelum laga Taulose vs Paris Saint-Germain Striker Les Parisien Lionel Messi mengintip celana Marjo Verratti Kejadian itu terekam saat PSG hendak memasuki lapangan stadion De Taulose pada Kamis 1 September 2022 dini hari waktu Indonesia Barat Seperti biasa saat hendak bertanding masing-masing tim berdiri di dalam lorong untuk memasuki lapangan bersama Di lorong stadion itu rupanya terekam aksi Messi dan Verratti lewat CCTV Keduanya melakukan sesuatu Dalam video yang beredar terlihat Verratti berbicara dengan rekannya Messi memang berada tepat di belakangnya Verratti tampak meminta Messi untuk mengecek celananya Kemudian pemilik 7 balon di or itu membantunya dengan langsung mengintip bagian dalam celana Verratti Messi terlihat membuka sedikit bagian belakang celana Verratti dan tangannya melakukan sesuatu Menurut desan tampaknya Verratti terganggu dengan lapel yang berada di celananya Namun aksi Lionel Messi merogoh belakang celana Barco Verratti disoroti oleh warganet Penyerang Argentina jadi bahan ledekan Saya yakin dia Messi sedang memiliki waktu terbaik di hidupnya dan Verratti jauh lebih baik lagi Ledek netizens melihat aksi Messi dan Verratti Dia menyelingkuhi Antonella, bawa salah satu akun Paris Saint-Germain sendiri menang atas Toloese di laga tersebut Pasukan Christophe Galtier menang 3-0 atas tuan rumah lewat gol Neymar, Kylian Bape dan Juan Bernat Dengan Lionel Messi menyumbang 2 asis di laga itu Lionel Messi jadi raja asis seantero Eropa Kylian Bape dan Neymar ketiban reseki nomplok Dilansir bolasport.com dari ESPN Lionel Messi tercatat telah mengoleksi 14 asis di Liga Perancis selama tahun 2022 Catatan asis La Pulga pun merupakan yang terbanyak daripada pemain manapun di 5 Liga Top Eropa sepanjang tahun ini Lionel Messi berhasil melewati torehan asis pemain sayap Barcelona Osmani Dembele Osmani Dembele hanya mendulang 13 asis sepanjang 2022 bersama Barcelona di Liga Spanyol Artinya Lionel Messi berhasil unggul 1 asis atas Osmani Dembele Messi dan Dembele sendiri sudah saling kejar mengejar torehan asis sejak bulan April 2022 Namun terlepas dari persaingan itu Umpan berubah gol yang diciptakan keduanya tentu sangat membantu rekan-rekan setim lain Hingga saat ini sosok Kylian Bape dan Neymar menjadi 2 pemain PSG yang mendapatkan banyak keuntungan dari asis Messi Mereka berdua sanggup mengonversi total 12 gol dari 14 asis yang diciptakan La Pulga sepanjang 2022 Kylian Bape menjadi pemain yang paling dimanjakan Messi dengan catatan 8 gol Adapun Neymar sukses meneruskan umpan Messi menjadi gol sebanyak 4 kali Sementara itu Messi mencetak 2 asis lainnya untuk membantu gol Presnel Kim Pembe dan Marco Verratti Kylian Bape langsung turun tangan setelah namanya terseret dalam kasus Paul Pogba Pemain Paris Saint-Germain Kylian Bape menghubungi Paul Pogba dan Matthias Pogba Setelah namanya ikut terseret dalam skandal dugun Sebelumnya Kylian Bape dikabarkan diguna-guna oleh Paul Pogba Pernyataan tentang Kylian Bape diguna-guna dilontarkan oleh saudara laki-laki Paul Pogba, Matthias Pogba Matthias Pogba menuduh Paul Pogba telah menggunakan dugun untuk memantrai Kylian Bape Menurut RMC Sport yang dikutip dari sportkida.com Pada Jumat, Kylian Bape telah menghubungi Paul Pogba terkait berita dugun tersebut Kylian Bape ingin memahami terkait perannya dalam berita yang tengah ramai itu Oleh karenanya, Bape menghubungi Matthias Pogba dan Paul Pogba Bape bermaksud untuk mengetahui cerita dari sudut pandang Matthias Pogba dan Paul Pogba Pemain asal Perancis tersebut ingin mengetahui mengapa namanya bisa dikaitkan dengan berita tersebut Pelatih timnas Perancis di DR Deskamps juga terus mengawasi situasi di tengah berita yang sedang ramai Tindakan yang dilakukan di DR Deskamps bukan tanpa alasan Mengingat Kylian Bape dan Paul Pogba adalah pemain dari timnas Perancis Dan biala dunia 2022 e-katar sebentar lagi akan berlangsung Penopang baru trio PSG, Neymar, Bape dan Messi saat parade susul di Maria ke Juventus Paris Saint-Germain akhirnya mendapatkan pemain baru yang didatangkan dari Napoli Paris Saint-Germain secara resmi menandatangani gelandang baru Fabian Ruiz dari Napoli Dalam kesepakatan yang diakini bernilai 21,5 juta euro plus bonus di injuri time bursa transfer Klub Liga 1 mengumumkan transfer tersebut seperti yang dilakukan Partenopei dalam perayaan resmi klubnya Dilansir dari Football Italia, Rabu 31 Agustus 2022 Fabian Ruiz menandatangani kontrak 5 tahun hingga Juni 2027 bersama PSG di Liga Perancis Fabian Ruiz berada di tahun terakhir kontraknya dengan Napoli dan telah menolak perpanjangan Sehingga harus dijual musim panas ini Pemain internasional Spanyol berusia 26 tahun itu telah direkrut dari Real Betis pada Juli 2018 Seharga 30 juta euro, sebuah laga yang didorong oleh pelatih saat itu Carlo Ancelotti dan putranya David Dia membuat 166 penampilan kompetitif untuk Napoli, menyumbang 22 gol dan 15 asis Dengan kedatangannya, PSG memiliki pemain gelandang baru untuk memperkuat lini tengah menopang Lionel Messi, Neymar dan Bappe yang ada di barisan depan Di saat mendapatkan gelandang baru, PSG juga melepas Leandro Paredes ke Juventus dengan status pinjaman Juventus dilaporkan telah menyelesaikan kesepakatan mereka dengan Paris Saint-Germain untuk Leandro Paredes Pelatih PSG Galtier meyakinkan Donnarumma setelah keputusan transfer Kelor Navas Christophe Galtier menegaskan Gijio Donnarumma telah menjadi penjaga gawang utama PSG meskipun Kelor Navas tetap di klub Bantan kipar Real Madrid itu telah melakukan pembicaraan dengan Napoli selama jendela transfer musim panas Dengan partai Nopay ingin mengontraknya dengan status bebas transfer Kelor mencoba menegosiasikan pesangon dengan raksasa Liga 1 setelah menyetujui gaji yang lebih rendah di Stadio Maradona Tetapi kipar dan PSG gagal mencapai kesepakatan sehingga Kelor tetap di Paris Maurizio Pochettino merotasi Kelor dan Donnarumma musim lalu Tetapi Galtier kini memilih pemain internasional Italia itu sebagai starter reguler di Paris Dalam hal hirarki pilihan saya adalah Gijio Donnarumma untuk nomor 1 dan Kelor cocok untuk menjadi nomor 2 Kata pelatih Perancis itu pada konferensi pers Jumat Sekarang setelah transfer ditutup saya tidak terlalu memikirkannya Nomor 2 siap jika ada cedera atau skorsing, hirarki telah ditetapkan dan akan tetap sama Donnarumma mengumpulkan 24 penampilan di semua kompetisi setelah musim pertamanya di Paris Dia telah kebobolan 27 gol dalam 30 pertandingan pertamanya bersama raksasa Liga 1 Mantan bintang Milan itu bergabung dengan PSG dengan status bebas transfer pada musim panas 2021 Setelah dinobatkan sebagai player of the tournament di UEFA Euro 2020 Terima kasih telah menonton!